Intro Maraknya kejahatan di dunia maya rupanya membuat Deddy Kobuzi gerah. Saking gerahnya, mentalis berbadan kekar ini bersedia memenuhi tantangan haters. Cerita bermula saat remaja SMA menantang Deddy untuk melaporkannya ke kantor polisi. Alih-alih menerima tantangan sang remaja, Deddy justru menggiring pria berinisial AE itu ke pihak berwajib. Peluang Deddy untuk memperkarakan pelaku mungkin saja dilakukan. Pasalnya, Duda Satuanak itu telah mengantongi sejumlah bukti terkait kicauannya di media sosial. Namun Deddy memilih jalan lain. Soalnya tak ingin memperpanjang masalah, ia memilih memaafkan sang pelaku. Tuduhannya banyak, rusakan nama baik, cybercrime kena, menantang polisi kena, tuduhannya banyak banget. Tapi karena pada saat itu dari tim saya mengatakan bahwa, Pak ini orang tuanya susah, ini dari keluarga kurang mampu dan sebagainya gitu. Ya udahlah saya bilang, suruh dia minta maaf, bikinin videonya di kantor polisi. Saya taruh itu di Instagram. Minta maaf sebesar-besarnya kepada Om Deddy Kobuzer atas komentar saya yang tidak pantas. Dan saya tidak akan mengulangi lagi perkataan saya dan disaksikan oleh bapak-bapak polisi. Terima kasih Tuhan dan orang Tuhan. Deddy memang bukan satu-satunya artis yang menjadi sasaran haters. Namun menurutnya, ular remaja berinisial AE asal Bandung tersebut dianggap keterlaluan dan harus diberi peringatan. Nah ini dia, banyak yang nanya, kenapa sih saya mau meluluskan dulu? Banyak yang nanya, kenapa sih ini anak kecil di Ladenin? Bukan anak kecil. Seseorang sudah lulus SMK itu bukan anak kecil. Anak kecil itu anak kumul 11 tahun, 10 tahun itu anak kecil. Lulus SMK itu tinggal masuk kuliah, bukan anak kecil. Dan ini adalah gambaran dari generasi muda yang harus dibenarkan. Kalau mereka yang muda saja seperti ini, gimana nanti generasi ke depannya? Terima kasih.